Halo semuanya, selamat datang di Kpop Podcast, Keep Everything Proposional and Open bersama saya, Ruichi Slime, dan... Kalian tau gak guys, tadi dia lupa loh guys. Dia? Apa yang diulang recordnya? Kan, kan udah aku boleh apa-apa. Kan, kan gak dipakai, udahlah. Eh, biar bener mereka tau. Nah, terus tidak amat ini bahas apa. Tau gak sih? Biasanya komen paling banyak di live check ketika ini premiere apa? Tau. Yang berdua kapan akur? Hah? Kapan? Hmm. Gak bisa bro. Gak bisa berharap apa kalian? Iya, jangan berharap banyak. Oh, 100 ribu brengsel boleh sih. Oh, jadi kalau mau V dan Slime akur harus 100 ribu brengsel. Mahal banget, Con. Yoi, bagi dua kan? Oh, iya bagi dua. Sabi, sabi. So, kita hari ini mau bahas apa? Hmm, opai. Matamu. Ya, bener coy. Siapa? Mau bahas apa? Hari-hari briefing gak didengar coy. Oh, Iroha. Iroha ini. Gak, gak, gak. Udah selesai karikinnya. Ya, kita hari ini akan membahas tentang kenapa banyak viewer yang merasa kalau VTuber yang mereka tonton atau streamer yang mereka tonton udah rame. itu artinya saatnya mereka pergi. Why? Aneh banget gak sih? Banget, banget. Banget, banget. Bahkan ada meme-nya, tau gak sih? Ada meme-nya. Apa itu? Ya, jadi gambarnya itu first batch follower atau subscriber itu meninggalkan pedang, istilahnya pedang mereka lah ke orang yang baru, viewer yang baru untuk menjaga VTuber mereka. Kan aku banget, kan? Banget, banget. Kenapa? Kalian nonton kita itu kalau misalnya kalian nonton kita dari kecil bukannya harusnya kalian bangga dan ikut senang ya ketika kita semakin rame. Kenapa malah ditinggal gitu? Aku gak paham. Kamu gimana, Raffi? Gak paham juga sih aku kayak gitu. Maksudku, gimana ya? Kalau kalian yang dari awal ya, bener-bener dari awal ya. Itu tuh emang dari awal ada kita ngapain ditinggal? Kalau kalian dari awal dengerin kita habis itu udah rame dikit chat rame dikit meninggalkan VTubernya itu berarti kalian bukan ngesupport VTubernya. Berarti kalian itu cuman caper cari perhatian aja. Kalau udah apa? Kalau udah rame gak dapet perhatian pergi gitu. Kalian bukan support berarti kalian tuh cari perhatian menurutku loh. Kalau menurut aku ya mau sampai mau sampai kapan kalau kayak gitu? Kalau semua orang pikirannya seperti kalian ya nih rame dikit pergi rame dikit pergi ya kapan berkembangnya ya gak sih di VTuber itu? Baru dapat yang baru satu batch yang batch yang pertama pergi terus kita harus ngulang lagi dari awal bimbing lagi sampai sampai batch yang ini udah paham dengan kebiasaan kita pergi lagi mereka kenapa? why? Apa alasannya gitu? Orangnya udah gak butuh aku lagi gitu what the heck? Aku penasaran banget sih sebenarnya kalian nonton VTuber itu untuk apa? Apakah kalian untuk ngajak harus harus bener-bener diperhatikan layaknya anak kecil dengan guru gitu jadi ya adik-adik hari ini gini-gini atau memang kalian enjoy dengan konten yang dia buat gitu? Aku gak paham sumpah. ya sama sih sama sih tapi balik lagi sih menurutku tergantung sama viewer-nya sih kalau viewer-nya bocah aku ada viewer-nya bocah dulu aku inget banget awal-awal dia nonton aku cuman kalau udah agak rame gak agak rame banget ya gak rame banget ya ada 5 view gitu dia menghilang ada CCV-nya 5 ya ke current viewing gitu kalau yang gak tau CCV itu misal kalian nonton live streaming itu tuh misal dalam satu live streaming dalam satu waktu ya ada 5 orang yang nonton nah itu pick current viewing itu ada 5 itu CCV ya artinya itu tuh ilang slime dia ilang habis itu tiba-tiba pas rame dia balik pas udah aku udah berapa ya 8 ribu kemaren dia balik bilang udah rame ya masih inget sama aku enggak aku tuh dulu yang ini what the heck kemana aja engkau ketika 5 orang kemana aja what the heck aku gak paham aku gak paham aku pengen benci kalau misalnya ini udah rame ih udah rame udah gak butuh aku lagi aku pamit ya aku sayang kamu semoga kamu kamu semakin berkembang tapi aku pergi dulu what the heck what do you mean bro jadi dia carinya perhatian bukan mau support nah kenapa sampai topik ini aku bisa ambil karena bukan cuma satu ya rame banget modelan kayak gitu dan aku pengen tau kenapa gitu jadi tolong yang kalian yang nonton baik videonya atau premiere dari Kpopodcast yang episode kali ini please jawab aku kenapa kayak gitu yang berpikir sama ya kenapa kenapa gitu karena aku tau gitu sebenarnya perjalananku juga gak terlalu panjang ya kalau mau dibilang V dengan mereka dan aku yang segini singkat aja dan gak rame-rame banget aja mereka bisa kayak gitu ngerti gak iya iya paham apalagi yang rame aku pengen gak heran lu wah gak heran sih sumpah ya guys ini gak dipakai dikat ya guys itu jadi kalau kalian lihat kayak gitu berarti slime tuh butuh blanchel guys otaknya kosong guys kamu kenapa jadi promo interaktir kamu lu sih kan aku butuh duit juga oh iya bagi dua ya lupa iya kan gimana sih kamu tuh secara gak apakah ya kan gak ada otak lupa iya makanya guys itu guys slime interaktir guys gak ada yang kasih sih sebenarnya ih cih kalian nih nanti aku ditinggal lagi nih katanya katanya oh donatiannya slime udah banyak gak perlu kita lagi udah aku donate yang lain aduh itu pemikirannya kalau menurutku gak ini gak masuk logika sih gitu coba kalau misalnya kamu jadi viewer terus streamer yang kamu nonton nih dari kecil nih terus sekarang semakin lama semakin berkembang apakah kamu akan pergi enggak lah enggak lah gak mungkin lah kayak anggapnya aku Zeta itu dari awal sampai sekarang aku tetap nonton Zeta video dari awal sudah besar iya ya gak salah kan dia kan dari awal udah besar sampai sekarang tetap nonton maksudnya aku gak cari notice aku tuh semangat suka kontennya gitu kalau gak yang lain siapa ya misal anggap aja ntar lah sambil berjalan kamu ngomong aku sambil cari-cari dia cari dulu guys karena dia memang simper yang tidak setia jadi terobanya yang dia tonton agak sulit untuk meminta dia menyebutkan satu hal sekaligus banyak anjir iya kan banyak yang kamu nonton iya banyak yang nonton aku nonton semua gitu dan aku di notice gak di notice pun aku tetap tetap nonton gitu terus kita kenapa tetap komen di live chat anggap aja anggap aja fure lah slime kita kan nonton dia kan dari sebelum dia rame sampai sekarang kayak sekarang kan kita kamu kamu aku juga sekarang kan ngechat satu kali dua kali tapi kan gak ini kan gak ninggal aku hapus aku hapus setiap kali V muncul disana meresahkan di notice gak di notice itu bukan masalah aku cuman aku real pengen nontonin dia bukan masalah aku pengen di notice atau gak aku emang nyaman sama dia oh iya terus ada satu lagi modelan yang kayak gini aku radio mode aja ya karena kalau aku chat pun udah gak akan di notice dia udah terlalu rame menurut kamu gimana yang kayak gini apakah kalau misalnya kamu nonton nih rame nih hololife apalagi kan apakah kamu akan tetap chat gitu meskipun tidak di notice ya tetap chat tetap chat tetap chat bayangin tuh kalau gak percaya liat di serverku aku ngechat dia di notice aku screenshot aku di notice kalau gak di notice ya dah gitu aku tetap screenshot kan kamu tau kan iya kan dia itu QBSnya minta ampun i mean like i mean like aku adalah tipikal orang yang kalau nonton live itu gak bisa kalau gak komen ngerti gak aku gak tau sih kamu bisa tipe mode radio atau enggak cuma kalau misalnya aku bener-bener suka nih misalnya Fure Fure atau Mume dia kalau misalnya mereka stream oke meskipun aku sambil kerja sekalipun aku kalau denger sesuatu yang menurut aku funny atau menurut aku bisa aku jawabin atau mereka nanya apa aku bakal jawab gitu ngerti gak? sama-sama-sama meskipun gak kebaca atau misalnya mereka bacanya it's fine gitu kita cuma senang karena kita mau berinteraksi dengan mereka jadi aku betul-betul gak paham apakah cuma di viewer Indonesia yang modelannya yang modelannya kayak gini kayak udah rame pergi rame pergi rame pergi kayaknya viewer bocil sih itu bukan viewer Indonesia sih soalnya ada yang apa ya yang bocil maksudnya tadi bocilnya real bocil kalau ada juga yang bocil bener-bener dia di notice gak di notice tetap nonton kan yes tapi bocil yang kamu maksud gak terpaut usia kan cuma kelakuannya aja yang kebocil kelakuannya aja gak bilang usia ya kelakuannya aja aku kesel banget sih kamu gak kesel kah dengan model yang kayak gitu di tempatmu gak ada kah yang langsung to the point di depan mukamu jeplak gitu ya V kamu sudah besar ya sekarang sudah waktunya aku pamit semoga kamu channelnya berkembang terus besok-besok nanti kalau udah udah gede jangan lupain aku ya aku aku bakal cuekin terus aku lupain soalnya gimana kalau gimana ya aku aku kenal vieworku itu yang dari awal itu ya pengen pengen jalan bareng gitu tapi kalau mereka gimana ya kalau udah gede aku juga aku udah bilang dulu kan aku bakal kena tau kalian gitu bakal inget kalian kalau kalian ngechat pasti aku bakal iniin bakal prioritasin meskipun kalian gak apa kalian gak membership kalian bukan moderator pun aku bakal prioritasin dan terbukti beberapa juga yang gak moderator pun sampai sekarang aku juga baca chatnya terus kan terus apa ya kalau misal semua mikir kayak gitu ya ilang semua bakal ilang gitu mulai dari nol mulai dari nol ya kak gitu ya bodoh menurutku dan sekarang pun juga kalau yang liat-liat yang moderatorku sekarang yang tiga moderatorku itu lah ya mereka juga untungnya gak kayak gitu untungnya tapi ada yang kemarin yang aku ceritain itu ya kalau lupain sih gak penting dia ini ya nge-dm ya aku kacangin kok oh iya kah segitunya kah kayak gimana ya sombong guys bukan bukan sombong tapi masalahnya ngapain gitu kamu kayak freak banget menurutku freak gak penting gitu ngatur ngatur itu beda lagi itu kasusnya beda lagi cuma ya banyak sih kayak ngomongnya gini nih buat apa aku chat kamu juga gak gak perhatiin gitu buat apa aku nonton udah rame kok gimana perasaanmu ketika kamu baca live chat seperti ini time out time out ya kali semua di time out kosong dong gak pasti ada juga yang soalnya pasti ada juga yang bakal nontonin aku gara-gara aku gitu nah aku carinya yang kayak gitu yang mereka-mereka yang kayak gitu time out oh my god adakah yang kayak gitu di di slamster gak sih ada sih kemarin di membership ada yang bilang mama Yasu bilang kayak gitu ke aku bilang gimana dia nonton dia nonton biasanya karena dia suka orangnya jadi terserah kontennya apapun meskipun opanya rata ya mama Yasu ya ini gak oi oi gak bener sumpah emang kayak gitu harusnya kalau nge-fans tuh kayak gitu suka sama orangnya bukan suka sama perhatiannya kalau caper mending cari pacar lah daripada cari vtuber kayaknya cari pacar lebih susah gak sih cari vtuber kamu tinggal donate goceng-goceng membership goceng jadi cari pacar mungkin beratusan ribu coi mereka pun belum tentu donate abis itu minta dilebih-lebihin daripada yang donate nah aku tuh udah nonton kamu lama terus kamu gak perhatian aku jadi aku bye ketika yang lain membership aku gak lagi mengadu membership atau enggak ya atau donate atau enggak ya cuma ketika kamu muncul itu attitude kamu seperti apa gitu percuma kamu nontonin kami dari kami nol sampai kami sekarang 9k 7k kalau misalnya tiap kali kamu muncul itu cuma ngajak ribut ngerti gak iya benar benar ada loh modelan kayak gitu di tempatku dan aku itu kayak udahlah tiap kali dia datang akan kukacangin gitu sedikit sedikit bocoran ya buat kalian aku adalah tipikal yang baca hampir semua chat jadi sekitar 98% lah aku baca kalau misalnya kalian mengulangi hal-hal yang sama terus enggak aku balesin itu artinya adalah aku dengan sengaja mengignore anda kacangin anda itu sengaja jadi peka lah tolong peka peka gitu ya karena ada yang gak peka sama ada yang kurang kurang aku manus banget ada yang cuil aku tau gak sih aku kemarin stream Mobile Legends itu gimana ya capernya ke banget kan gitu caper banget dikit-dikit ngelok dikit-dikit ngelok gitu kan aku gak ada lah sih salah satu viewer itu kemarin aku udah sadis banget sih aku ngomong ke dianya aku bilang kamu sekali lagi kayak gitu aku band gitu dia kemarin prolong prolong apa gamenya sampai 40 menit coy prolong maksudnya kayak sengaja gitu dipanjang-panjangin harusnya bisa end gak mau gitu terus udah lok aku tiap aku hidup mati hidup mati hidup mati yaudah aku gak usah stream aja terus kemarin dia muncul lagi dia ngelok aku lagi aku bilang ya try me aku bisa end stream sekarang juga bodo amat lu mau main-main sendiri gitu kan nah tipikal tipikal-tipikal caper kayak gitu itu yang males ngerti gak? udah caper udah selesai dikacangin dijahatin terus bilangnya ih ih selain vtuber vtuber jahat aku sama yang lain aja yaudahlah pergi aja lah kalau aku modelan kayak gitu pergi aja sih sumpah akhirnya apa membuat semua orang gak nyaman kan aku baru mulai stream udah gak udah moodku udah hilang gitu kalau cuma pengen asik mabar sama kalian kalian juga cuma pengen asik mabar sama aku haruskah kayak gitu caper kayak gak punya pencapaian hidup yang lain gitu selain ngelock vtuber on stream ya mungkin emang dia cuma punya itu pencapaian hidupnya terus gak berguna sabar terus dia kayak bilang aku aku yang top global bla 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 mau nangis lihatnya cara main wiki aku bilang ya iya dong aku menghabiskan hidupku untuk berjuang mencapai cita-cita engkau menghabiskan hidupmu dengan ml coy ya bener gak salah sih nah kalau viewer-viewer kayak gitu mau pergi aku ikhlasin aja sih daripada dia merusak semuanya cuma aku gak paham yang lama-lama itu loh akhir-akhirnya sering banget sejak sejak channel kita mulai naik aku yakin si idup tempatmu juga pasti kayak gitu gak ngerti gitu kalau kalau dari kamu kalau dari kamu lebih ke kesel atau sedih kalau orang ngomong kayak gitu tergantung yang ngomong siapa ya kalau yang ngomong bener-bener ini bener-bener aku tahu dari awal tapi maksudnya tahu dari awal dan orangnya sepertinya kan aku gak bisa ngejudge orang kan ya soalnya gak tahu in real life-nya gimana sepertinya aku melihat itu normal ya oh ya berarti orangnya seperti itu gitu lah itu kalau misal apa namanya misal ada yang gak normal kayak gitu wah ya sana pergilah ngapain kesini aku lebih karar aku lebih karar awalnya ya awalnya baru awal-awal nih kalau aku ketemu yang kayak itu aku sakit hati sih apakah aku gak cukup menarik untuk bikin mereka stay paham gak sih kayak kita gak cukup menarik untuk bikin mereka bertahan sama kita dibandingkan mereka cari video baru yang baru but sekarang aku sudah pintar guys udah sudah pintar aku sudah berhenti menyalakan diriku sendiri karena yang brengsek adalah mereka aku kira kamu kan juga brengsek tapi aku brengsek tapi aku gak pernah brengsek ke viewer mereka yang brengsek aku ya mereka yang brengsek karena gimana ya ngomongnya aku susah sih jelasinnya kayak itu salah mereka gitu mereka yang sendiri yang gak bisa puas dengan apa yang aku aku udah kasih maksimal nih sebisaku tapi mereka merasa ini masih gak cukup yaudah berarti aku bukan selera mereka ngerti gak aku gak bisa jadi Indomie yang jadi selera Indonesia Indomie ada yang gak suka iya sih ada yang lebih suka lebih sedap sih iya kan iya so kalau dari aku sih dari dulu dengan sekarang beda pendapatnya kayak gitu sih karena kita gak bisa ngatur gitu gak bisa ngatur orang bisa stay dengan kita but 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 aku itu kayak untuk sekarang mencoba lebih terbuka gitu oke people come and go betul opanya bukan bajunya oke aku bukan seseorang yang buka kemeja ya biar nunjukin apps oke oh selain mau buka kemeja guys waduh kapan selain eh kemeja berapa-berapa tanya oh berapa-berapa tanya sama mamanya aku bayarin hei hei gak bener coy gak bener kalau gak bener kalau gak bener aja close ya gak bener aja semangat dia sumpah duitnya langsung keluar kalau gak bener kalau bener-bener mikir ini adalah contoh viewer yang mending pergi aja gak ada aku duitku ke Zeta bener kok aku bilang semangat aja Zeta gitu semoga Zeta nonton Kepo Podcast lah kalau nonton beneran keren dong aku yang kemarin di fanpage ingat kan iya nomor 16 yang Resa itu aku ingatin lupa dia lupa dia lupa dia lupa dia masih lupa sih nomorku lupa 16 ingat dia sampai mati karena knowing lupa dia lupa 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 masih lupa yang bikin kamu ngomong Zeta itu kucing adalah dia ya gak tau sih lupa apa gak pasti dendam sih aku yakin dendam gue semua soalnya abis itu fanpage selanjutnya dia ada yang bilang lagi ada yang ini lagi curu itu lagi iya jadi kayaknya bukan kayaknya antara dua orang itulah ya Zeta tau-tau sendiri yang mana yang duluan sih sebenarnya namanya Ruichi Surahimu yang opanya kerata tapi bilangnya mau aku sebutin nama lengkapmu gak enggak Ruichi Salon Salon Rudius selamat eh kenapa selamatnya jelek banget aduh cepat simpulkan simpulnya jadi nama slime selamat gak itu bukan yang itu tolong yang mana yang kita bicarain dari tadi Zeta udahlah guys menyerah aku guys udahlah ini episode terakhir dari kpop podcast arigatou gozaimashita awesome bye bye gak bener cuy dia malah seneng ya kalau misalnya minggu depannya lagi udah gak ada kpop podcast you guys know why oke karena slime mau operasi guys ih apa operasi mata lagi opai ya berarti kalau aku hilang lagi ya semua ini berkat doanya Vincent operasi opai banget nanti nanti cari aja Vincent kesimpulan hari ini adalah tolong ya di viewers itu pikirkan kembali kenapa kalian nonton VTuber karena kalau misalnya kalian cuma nonton untuk chaper seberusaha apapun seorang VTuber itu kemungkinan bisa aja miss pasti gak bisa sih chat kalian gak bisa meskipun kalian membership meskipun kalian mode itu ada kemungkinan masih termiss out kalau misalnya memang rame oke tapi kalau memang kalian suka sama VTuber itu aku saranin sih stay sama mereka kalian nonton kalian chat itu membantu channel mereka channel to grow setiap orang yang mikir kayak gitu maka akan menambah satu orang satu engagement buat mereka oke kalau memang kalian sayang sama VTuber itu yaudah jelaskan aja kalau memang gak kebaca gue yakin dalam hati mereka kalian tetap punya special space pasti pasti kalau dari awal ya tadi konteksnya dari awal ya itu pasti ada special space kayak mereka itu pasti ingat kamu mereka itu pasti tau kalian gitu kalau misalnya kalian ngikuti terus lu ya gak bilang gak bilang apa namanya maaf kalau udah rame aku pergi dulu kaget pasti dilupain sih aku aku yakin sih pasti dilupain sih karena kan juga gimana ya konten katalog VTuber kan pasti mikirin gak cuman satu orang aja kan dia mikirin konten mikirin ini mikirin itu mikirin engagement community juga ya kan pasti gimana ya dia pasti lebih mikirin orang yang stay sama dia banget dan orang yang beneran suka sama dia dibanding orang yang cuma caper sama dia pasti pasti jadi kalau memang kalian tulis sama dia meskipun kalian gak terbaca percayalah padaku kalian punya special place di hati mereka siapapun itu percayalah jadi intinya mikirin kembali apakah enggak gitu apakah tujuan kalian gitu untuk nonton video beri itu apakah memang cuma mau caper yaudahlah yaudahlah aku gak bisa menolong kalian kalau memang tujuannya itu ya gak sih guys yaudahlah kalau itu entilah kalian pasti bakal kesana-sini gak apa namanya gak dapat yang kalian inginkan pasti bakal pindah terus gak dapat tempat yang bisa untuk menetap so ya kira-kira itu aja dari kami kali ini ya terlalu sedikit berantemnya hari ini aku tahu kalian kecewa kita akan coba menambah lebih banyak pergelutan di episode selanjutnya thank you guys for listening Otsufi Otsufi kenapa harus direbutan kenapa kamu gak bisa ngomong Otsufi sendiri gak mau aku teman aja bye guys arigato bye bye